Pelaku pembobolan toko HP di Jalan Patimura merupakan residivis dan spesialis pencurian berangkas antar provinsi. Pera pelaku diketahui pernah terlibat dalam beberapa aksi pencurian. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Afrito Marbaro mengatakan bahwa tujuh pelaku perampokan toko handphone di Jalan Patimura kenali besar Alambarajo yang ditangkap sebelumnya merupakan spesialis pencurian berangkas antar provinsi. Pelaku yang merupakan warga Sumatera Selatan tersebut diketahui pernah terlibat dalam beberapa aksi pencurian, seperti pencurian sepeda motor, curat, dan curas. Jika kita melihat dari barang bukti yang ada dan dari interogasi, pelaku tergolong sadis. Jadi mereka tidak segan-segan untuk menyandra ataupun melukai korbannya jika melakukan perlawanan. Dan pelaku ini merupakan pelaku lintas provinsi, bermain di Jambi, Bangka, Lampung. Salah satu pelaku burhan 60 tahun warga kota Palembang, Sumatera Selatan mengaku bahwa dirinya pernah dihukum atas tindak pidana pencurian timah di Bangka Belitung. Namun karena tak kapok, di usianya yang uzur, dirinya nekat kembali beraksi. Di Masanjaya, Cik TV melaporkan.